selamat menikmati melewati kaca cahaya masuknya kita simbolkan sebagai i in dan intensitas cahaya keluarnya adalah i out seperti ini nah tebal optis itu pada dasarnya adalah i in dikurangi dengan i out dibagi dengan i in seperti ini ini berlaku jika kacanya ini tipis sekali atau tebal optisnya adalah bernilai kecil nah sekarang bagaimana jika sebuah kacanya ini adalah mempunyai ketebalan yang cukup besar misalkan ketebalannya adalah L seperti ini nah maka akan terjadi penyerapan berkali-kali di sebuah kaca ini sehingga kita tidak bisa langsung menghitung dengan rumus seperti ini ini hanya berlaku untuk taunya yang bernilai kecil ya lebih kecil daripada satu jauh lebih kecil daripada satu nah jika taunya ini bernilai besar maka persamanya ini tidak berlaku untuk material yang mempunyai tebal optis yang tinggi maka kita harus melakukan analisis menggunakan kalkulus yaitu menggunakan bagian yang kecil ya kita pandang bagian yang kecil ini sehingga di tau ini adalah minus di per i nah dimana di tau ini adalah tebal optis untuk bagian yang kecil ini dan di di ini adalah intensitas yang diserap oleh material ini dan i ini adalah intensitas yang masuk nah kenapa ada minus ada minus disini karena di nya ini adalah diserap oleh material ini jika kita integralkan intensitas ini dari intensitas masuk sampai intensitas keluar di per i kemudian kita integralkan tebal optis ini dari 0 dari sebelum ada tebal optis sampai ada tebal optis tertentu yaitu nilainya tau maka akan kita dapatkan hasil seperti ini yaitu lon i out minus lon i in sama dengan minus tau dengan menggunakan teorema logaritma yang sudah kita belajar bisa disederhanakan menjadi i out sama dengan i in dikali e pangkat minus tau nah ini adalah rumpus umumnya nah ini berlaku baik di tau yang bernilai kecil atau tau yang bernilai besar ini adalah persamaan umumnya jadi misalkan ada intensitas saya yang masuk sebesar i in dan ada tebal optis tertentu maka intensitas yang keluar itu sebesar i out atau misalkan kita punya intensitas masuk i in dan kita tau intensitas keluarnya i out maka bisa kita mencari tebal optis dari material ini atau benda ini nah dengan menggunakan dari taylor e pangkat x itu bisa dirubah menjadi eksponensial seperti ini yaitu 1 ditambah x ditambah 1 per 2 faktorial x kuadrat ditambah 1 per 3 faktorial x pangkat 3 dan seterusnya jika x ini bernilai kecil atau jauh lebih kecil daripada 1 misalkan ya x sama dengan 0,01 seperti ini maka jika kita masukkan ke persamaan yang ini x pangkat 2 x pangkat 3 dan seterusnya itu bisa diabeikan karena 0,01 jika dikuadratkan di pangkat 3 dan di pangkat 4 dan seterusnya itu akan bernilai jauh lebih kecil daripada 1 plus x yang ini sehingga jika x nya ini jauh lebih kecil daripada 1 kita bisa menggunakan persamaan ini nah dengan menggunakan persamaan ini kita bisa menyedaranakan persamaan umum yang sebelumnya menjadi i out per i in itu sama dengan e pangkat minus tau dan bisa disedaranakan menjadi 1 minus tau sehingga tau nya ini adalah 1 dikurang i out per i in atau i in per i out per i in nah dari persamaan ini itu sama dengan persamaan sebelumnya tau di sebelumnya jika tau nya lebih kecil daripada 1 untuk tau yang lebih kecil daripada 1 menggunakan persamaan ini juga bisa ini adalah persamaan umumnya selanjutnya besaran absorpsi jika sebuah cahaya melewati sebuah material dengan tebal optis tertentu seperti ini kita bisa mencari magnitudo sebelum absorpsi dan setelah absorpsi nah dengan persamaan ini dengan m ini adalah magnitudo setelah absorpsi m0 adalah magnitudo sebelum absorpsi sehingga m kurang m0 sama dengan minus 2,5 log flux density setelah absorpsi dibagi dengan flux density sebelum absorpsi flux density setelah absorpsi itu adalah flux density sebelum absorpsi dikali e pangkat minus tau seperti ini sehingga persamaan ini bisa kita ubah menjadi m kurang m0 sama dengan minus 2,5 log e pangkat minus tau nah dengan sifat logaritmanya sudah kita belajari maka m kurang m0 itu sama dengan 2,5 log e dikali dengan tebal optis besaran absorpsi pada panjang gelombang visual biru dan ungu itu bisa kita tuliskan sebagai av sama dengan v kurang v0 dimana v ini adalah magnitude semu setelah absorpsi dan v0 ini adalah magnitude semu sebelum absorpsi magnitude semu visual dan ab sama dengan b kurang b0 dimana b ini adalah magnitude semu biru setelah absorpsi dan b0 ini adalah magnitude semu biru sebelum absorpsi nah begitu juga dengan au nah secara umum Magnitudo semu Pada panjang gelombang lambda Dikurangi Magnitudo semu Pada panjang gelombang lambda Sebelum absorpsi Itu didefinisikan sebagai A lambda Nah ini adalah besaran absorpsi ya Selanjutnya Tebal optis atmosfer Nah tebal optis atmosfer ini penting Karena dalam astronomi Pengamatan bintang itu Untuk pengamatan di bumi Itu pasti ada gangguan dan absorpsi Dari atmosfer Sehingga perlu kita perhitungkan ya Misalkan kita definisikan Tau 0 ini adalah tebal optis di jenit Misalkan ada pengamat di P ini Jadi tebal optis di jenit itu adalah Sebesar ini ya Nah dan Tau itu adalah tebal optis pada jarak jenit tertentu Nah misalkan Jarak jenit itu adalah zeta seperti ini Maka tebal optis pada jarak jenit tertentu Itu adalah panjang dari ini Panjang tebal optis dari sini sampai sini Dari geometri ini Kos zeta Itu sama dengan Tau 0 Per tau Sehingga Tau sama dengan Tau 0 Per kos zeta Atau Tau 0 Dikali dengan Sekan dari zeta Seperti ini Jika kalian lupa Zeta itu adalah jarak jenit ya Yang dirumuskan sebagai 90 derajat Dikurangi dengan Ketinggian Ketinggian dari bintangnya Selanjutnya adalah Absorpsi oleh atmosfer bumi Nah sebelum sampai ke permukaan bumi Sebagian cahaya dari objek langit Diabsorpsi oleh atmosfer Sehingga perhitungan Magnitudo bintang yang dilakukan dari permukaan bumi Harus dikoreksi terhadap penyerapan atmosfer bumi Jadi kita bisa Menghitung selisih dari Magnitudo setelah melewati atmosfer Dikurangi Magnitudo sebelum melewati atmosfer Itu sama dengan Minus 2,5 log Flux density setelah melewati atmosfer Dibagi flux density sebelum melewati atmosfer Dari pembahasan sebelumnya Maka flux density setelah melewati atmosfer Itu sama dengan Flux density sebelum melewati atmosfer Dikali E pangkat Minus tau Ini minus tau ya Nah Dimana tau ini adalah Tau 0 Atau ketika di jenit Saya akan jarak jenit Nah sehingga Misalkan ada sebuah bintang pada jarak jenit yang berbeda Maka Kita dapat menentukan Tebal optis jenit Jika mengetahui perbedaan Magnitudonya Nah M1 dan M2 ini adalah Magnitudo dari bintang yang sama ya Tapi diamati Pada waktu yang berbeda Misalkan jamnya berbeda Seperti itu Nah karena jamnya berbeda Maka ketinggian bintang ini akan berbeda Sehingga Magnitudo bintang yang sama ini Akan terlihat berbeda Pada ketinggian yang berbeda Nah dari Persamaan yang Sebelumnya ini Kita Bisa mendapatkan Bentuk persamaan Seperti ini Sehingga kita peroleh Tebal optis dari jenit Itu adalah M1 Kurang M2 Minus 2,5 Log E Dikali Sekan Z1 Minus Sekan Z2 Seperti ini Ingat lagi ya Bahwa M1 ini adalah Magnitudo bintang Ketika ketinggiannya H1 Dan M2 Dan M2 Adalah Magnitudo bintang Ketika ketinggiannya H2 Ini adalah bintang yang sama ya Supaya kalian lebih paham Marilah kita Latihan soal Sebuah bintang Diamati pada ketinggian HA Sama dengan 60 derajat Mempunyai Magnitudo MA Sama dengan 1,5 Ketika diamati pada Ketinggian HB Sama dengan 40 derajat Mempunyai Magnitudo 2,1 Tentukan Tebal optis Atmosfer Dijenit pengamat Nah Untuk mencari ini Kita gunakan Persamaan yang sudah kita Belajari sebelumnya Magnitudo bintang ini Ketika di posisi A Dikurangi Magnitudo bintang Sebelum masuk Atmosfer itu adalah Minus 2,5 Log Flux densitas ketika di A Dibagi dengan Flux densitas ketika Sebelum memasuki Atmosfer Jika kita Ganti Ini dengan Tebal optis Maka akan didapatkan Minus 2,5 Log E pangkat minus Tebal optis Di posisi A Atau Minus 2,5 Log E pangkat Tebal Dikalikan dengan Sekan Jarak jenit dari A Seperti ini Bisa kita sederhanakan lagi Ma kurang M0 Itu sama dengan 2,5 Log E Dikali dengan Tau 0 Dikali Sekan Jarak jenit ketika Di posisi A Dengan cara yang sama Kita bisa mencari Pada posisi B Berarti MB Kurang M0 Itu sama dengan juga 2,5 Log E Dikali Tebal optis Dienit Dikali Sekan Jarak jenit dari B Seperti ini Jarak jenit A Itu adalah 90 derajat Dikurangi dengan Ketinggian A Atau 30 derajat Dan Jarak jenit B Itu adalah 90 derajat Dikurangi dengan Ketinggian dari Posisi B Sehingga Jarak jenit B Adalah 50 derajat Seperti ini Nah Dari kedua persamaan ini Jika kita kurangkan Akan kita dapatkan M A Kurang M B Sama dengan 2,5 Log E Kali tau 0 Sekan Z A Dikurangi Sekan Z B Seperti ini Nah Sehingga Jika kita mau Mencari tebal optis Dijenit pengamat Maka yang kita cari itu Adalah tau 0 nya Yaitu Bernilai M A Kurang M B Dibagi dengan 2,5 Log E Dikali Sekan Z A Minus Sekan Z A B Seperti ini Jika kita hitung Akan kita dapatkan 1,378 Seperti ini Nah Pertanyaan yang B Jika di lokasi yang sama Bintang A diamati pada Ketinggian H Sama dengan 50 Mempunyai Magnitude 3,5 Ini bintang yang berbeda Dengan bintang sebelumnya Tentukan Magnitude 2 bintang A Jika diamati Di luar atmosfer bumi Kita disuruh mencari Magnitude 2 bintang A Jika diamati Di luar atmosfer bumi Maka bisa kita gunakan Persamanya sama Dengan sebelumnya Ada bintang Ada bintang Ini misalkan bintang A Gini ya Dikurangi dengan Magnitude 2 bintang A Sebelum Masuki atmosfer bumi Itu sama dengan Minus 2,5 Log Flux densitas Setelah memasuki atmosfer bumi Per Flux densitas sebelum Memasuki atmosfer bumi Nah jika kita ubah menjadi Tebal optis Maka akan didapatkan Minus 2,5 Log E pangkat Minus tau 0 Second Karena ketinggiannya adalah 50 derajat Maka Jarak jadinya adalah 40 derajat Seperti ini Nah Sehingga Magnitude 2 sebelum Memasuki atmosfer bumi M0 itu adalah MA Ditambah dengan 2,5 Log E pangkat Tau 0 Second 40 derajat Seperti ini Sehingga didapatkan 1,5 47 Jika kalian masih belum Jelas tentang penjelasan saya Kalian boleh tanya-tanya Di komentar ya Ketika bahasa GOK 5 Tau 0